Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsuhu dan hari ini saya akan membahas tentang spin-off dari Kamen Rider Vail, IP sedekah satu. Jadi pada minggu kemarin ada spin-off baru dari Kamen Rider Vail, yaitu spin-off Kamen Rider Vail. Dan hari ini saya akan membahas spin-offnya, dan mungkin saya agak telat untuk membahasnya, karena seharusnya saya bahasnya itu minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin saya sibuk, jadi saya bisa bahasnya itu sekarang. Dan di spin-off Kamen Rider Vail ini akan menceritakan tentang kehidupan masa lalu dari Igarashi Genta atau Shiranami Junpei. Dan di sini juga akan diperlihatkan Sang Igarashi Genta berubah menjadi Kamen Rider Vail. Dan di sini juga akan diperlihatkan hubungan antara Igarashi Genta dan juga Igarashi Yukimi. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini diperlihatkan Genta yang sedang membuat video dengan keluarganya, yaitu dengan Iki, Daiji, dan Yukimi. Dan di sini saat sedang membuat video, Igarashi Yukimi mengingat kejadian saat dia pertama kali bertemu dengan Genta. Dan di sini diperlihatkan kejadian pertemuannya, yaitu pada 25 tahun yang lalu. Di sini diceritakan kalau Shiranami Junpei atau Igarashi Genta mengalami kecelakaan. Jadi nama asli Ayah Iki itu adalah Shiranami Junpei. Dan di sini Shiranami Junpei diperankan oleh Masanaruwada. Dan di sini diceritakan kalau Shiranami Junpei ini telah tewas karena kecelakaan motor. Dan dibawa oleh organisasi NOAH untuk dijadikan kelinci percobaan. Dan organisasi NOAH ini adalah sebuah organisasi yang diciptakan untuk membasmi Iblis yang terlahir karena kegagalan eksperimen. Dan si Shiranami Junpei ini dibawa oleh NOAH untuk dijadikan kelinci percobaan untuk eksperimen baru mereka. Dan di sini juga diperlihatkan sang pemimpin organisasinya, yaitu Agariyama. Dan di sini Agariyama meminta Karijaki Masumi, yaitu ilmuwan di NOAH atau ayah dari Jehoroje Karijaki. Dan di sini Karijaki Masumi disuruh oleh Agariyama untuk menjadikan Shiranami Junpei sebagai kelinci percobaan. Dan di sini Karijaki Masumi pun tidak bisa menolak karena ini adalah tugas dari atasannya yaitu Agariyama. Dan di sini Karijaki Masumi pun melakukan operasi untuk membuat si Shiranami Junpei ini hidup kembali. Dan di sini seperti yang kita tahu kalau si Igarashi Genta itu memiliki DNA dari Gifu. Jadi di sini di spin-off ini diceritakan kalau si Karijaki Masumi memasukkan DNA Gifu ke tubuh Shiranami Junpei atau Igarashi Genta. Agar dia bisa hidup kembali. Tapi di sini tidak diperlihatkan operasinya. Jadi di sini langsung diceritakan kalau si Shiranami Junpei ini telah menjalankan operasi dan hidup kembali. Lalu di sini setelah selesai operasi, Shiranami Junpei dimasukkan ke sebuah sel tahanan. Dan tangan Shiranami Junpei ini juga diborgol. Lalu di sini saat Shiranami Junpei bangun, dia tidak ingat apapun. Jadi diceritakan kalau si Shiranami Junpei ini kehilangan ingatan. Dan dia pun tidak mengingat apa-apa. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke selnya yaitu Karijaki Masumi. Dan di sini Karijaki Masumi menceritakan semua kejadian tentang Shiranami yang sudah tewas dan dia pun bisa hidup kembali. Lalu di sini Karijaki Masumi menjelaskan kalau Junpei harus bertarung melawan iblis. Dan di sini diperlihatkan Demons Driver dan juga Kaboto Witch Time. Dan di sini Karijaki Masumi menjuruh Junpei untuk menggunakan Demons Driver. Dan di sini Junpei pun dibawa oleh para tentara Noah. Dan di sini Junpei dibawa ke tempat iblis yang sedang mengamuk. Dan di sini saat sampai Shiranami Junpei melihat iblis yang sangat menakutkan. Dan bentuk iblisnya juga lebih seram daripada iblis Death Tomans. Dan di sini Karijaki menjelaskan tugas Junpei. Yaitu di sini Junpei harus mengalahkan iblis itu. Dan di sini Junpei pun dilepaskan. Lalu di sini Junpei pun bertarung dengan iblis itu. Dan di sini Junpei terus diserang oleh iblis itu. Lalu di sini Karijaki Masumi berkata kalau Junpei ingin hidup maka Junpei harus menggunakan Demons Driver. Lalu di sini Junpei menggunakan Demons Driver. Dan dia pun berubah menjadi Kamen Rider File. Dan di sini Kamen Rider File pun muncul dan bertarung dengan iblis itu. Dan di sini diperlihatkan Karijaki Masumi dan Agaryama yang sedang mengawasi Junpei dengan kamera pengawas. Dan di sini Karijaki Masumi berkata kalau dia seperti telah membuka sesuatu yang sangat luar biasa. Namun dapat menyebabkan dunia hancur. Dan di sini Agaryama sangat senang dengan lahirnya Kamen Rider File. Lalu beralih ke Kamen Rider File. Di sini File terus menyerang iblis. Dan berhasil mengalahkan iblis itu. Dan di sini setelah mengalahkan iblis. Shiranami mendapatkan ingatannya kembali. Yaitu diingatannya diperlihatkan kalau orang tua dari Shiranami Junpei itu telah tewas. Dibunuh oleh iblis bernama Red Devil. Dan iblis ini berbentuk seperti Bais tapi berwarna merah. Dan setelah mengingat itu Shiranami pun menjadi hilang kendali. Lalu para tentara Noah yang melihat Junpei kehilangan kendali. Para tentara Noah pun menyetrum Junpei. Dan Junpei pun tidak sadarkan diri. Dan di sini Junpei dimasukkan lagi ke dalam selnya. Dan di sini Junpei pun bangun. Dan saat dia bangun Junpei mendengar suara seseorang. Dan itu adalah suara iblis di dalam tubuh Junpei. Yaitu File. Dan di sini File berkata kalau dia bisa membantu Junpei untuk membalaskan dendamnya kepada iblis yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dan setelah mendengar itu Junpei pun mengawuk. Dan dia berkata kalau dia ingin menjalankan misi lagi untuk membunuh iblis. Agar dia bisa membunuh iblis yang telah membunuh kedua orang tuanya yaitu Red Devil. Lalu di sini Junpei pun terus bertarung sebagai Kameradar File untuk melawan iblis. Dan lama-kelamaan Junpei pun kehilangan jiwanya. Dan karena Junpei terus bertarung, itu membuat Junpei tidak mempunyai emosi lagi. Lalu di sini Junpei pun bertarung dengan iblis. Dan di sini diperlihatkan iblis itu menyerang warga. Lalu di sini Junpei pun bertarung dengan iblis itu. Dan saat sedang bertarung, para warga yang melihat pertarungan itu menyebut kalau Junpei itu adalah monster. Dan setelah mendengar itu, Junpei pun mengamuk. Dan Junpei pun mengalahkan iblis itu dengan Rider Kick. Dan kekuatan Rider Kick itu sangat besar dan membuat tempat Junpei bertarung runtuh. Dan reruntuhan itu menimpa Junpei. Dan di sini para tentara yang melihat Junpei tertimpa reruntuhan. Para tentara itu mengawari Agaryama dan menceritakan semuanya. Lalu di sini Agaryama menyuruh para tentara untuk menemukan seranami Junpei. Dan di sini mereka pun mencari Junpei. Dan di sini diperlihatkan Junpei yang tertimpa reruntuhan. Dan di sini saat Junpei tertimpa reruntuhan, tiba-tiba muncul seorang wanita, yaitu Igarashi Yukimi. Yang diperankan oleh Sakuraku Okubo. Dan di sini Igarashi Yukimi kaget karena ternyata Kamen Rider Vale itu adalah seorang manusia dan bukan seorang monster. Dan episode pun berakhir. Dan di sini diperlihatkan lagu ending dari spin-off Kamen Rider Vale. Dan endingnya ini dinyanyikan oleh dua Yukimi yang berbeda umur. Yaitu oleh Kurara Emi sang Yukimi di seri 3-wise. Dan juga Sakuraku Okubo sang Yukimi di spin-off Kamen Rider Vale. Dan di episode kedua nanti akan menceritakan tentang tumbuhnya hubungan antara Igarashi Yukimi dan Shiranami Junpei. Dan di sini juga diperlihatkan Junpei yang diajak oleh Yukimi ke rumahnya, yaitu pemandian Siawase. Dan episode kedua ini akan tayang pada minggu depan, yaitu pada tanggal 10 April 2022. Oke, segitu saja untuk video ini dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.